Shalom Ada sukacita? Terpujilah Tuhan Mengarunyakan kebahagiaan sukacita bagi kita semua Dalam persekutuan ibadah ini Tema perlindungan kita Tak ada Allah lain Tak ada Allah lain Yang dalam bahasa terakhir dikwa Ta itu ka penomban sengak Tak ada Allah lain Sidang jemaat Yang sama-sama dikasihi di dalam Yesus Kristus Salah satu poin yang ditegaskan Dari sepuluh hukum Tuhan Adalah soal tak ada Allah lain Sangat jelas hukum pertama Dari sepuluh hukum Tuhan menegaskan Jangan ada padamu Allah lain dihadapanku Jangan ada padamu Allah lain dihadapanku Keluaran 20 ayat 3 Ini penegasan dari Allah Melalui Musa kepada umat Israel Untuk sungguh-sungguh taat Tidak menduakan Tuhan Allah sungguh menegaskan kepada umatnya Agar tidak melakukan penyembahan kepada Allah lain Allah melarang umatnya Untuk mengadakan Atau menghadirkan Allah lain dihadapannya Sikap manusia Yang menduakan Tuhan Adalah kebencian di mata Tuhan Itu sangat jelas Baik perjanjian lama Maupun perjanjian baru Itu adalah kebencian Tuhan Perbuatan menduakan Allah Dalam bentuk Ukuran dan rupa apapun Tidak diperkenankan oleh Allah Makanya Hukum pertama itu Semakin diperjelas dan diuraikan Dalam hukum yang kedua Tentang pelarangan Pembuatan dan penyembahan Kepada Allah lain Serta hukuman bagi yang melanggarnya Sangat jelas dalam keluaran 20 Ayat 4, 5, dan 6 Mengatakan Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan Allahmu Adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia Kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Jadi Sangat jelas bahwa Tuhan mengharapkan Agar umatnya setia menyembah kepadanya Dan tak ada Allah lain di hadapannya Namun Realita kehidupan umat manusia Kadang-kadang tidak setia Kepada perintah-perintah Tuhan Seringkali manusia cenderung Mengikuti pengertiannya sendiri Dalam menjalani Pergumulan dan perjuangan hidup Apa yang dicari manusia Manusia mencari reseki Kebebasan Kebenaran Keadilan Dan hikmat Seperti yang dikemukakan oleh Pemasmur Dalam bacaan Masmur tadi Manusia yang sakit Seperti Naaman Panglima Raja Aram Dan sepuluh orang kusta Mencari kesembuhan Dalam dua raja-raja 5 ayat 1 sampai 15 Dan lukas 17 ayat 11 sampai 19 Manusia yang sakit Berjuang mencari kesembuhan Itu normal Itu baik Prajurit yang ingin sukses Dan disukai oleh komandannya Berjuang Untuk sungguh-sungguh Fokus pada pekerjaannya Makanya Paulus katakan Tidak boleh pusing Memikirkan Penghidupannya Supaya dia fokus Dan dia Disukai komandannya Demikian juga Olahraga gawan Berjuang Supaya Juara Merai mahkota Tetapi ditegaskan Harus ikuti Aturan-aturan main yang benar Petani Yang menantikan tuainnya Supaya melimpa Terjamin Terjamin Bahwa yang memang Bekerja dengan baik Dialah yang akan menikmati Yang pertama Umat Merindukan Kekuatan Ketika ia dalam kelemahan Merindukan Pengampunan Dan keselamatan Dari Keberdosaan Ini semua Diuraikan Dalam 2 Timotius 2 1-13 Itulah realitas Kehidupan Manusia Namun Yang menjadi Persoalan Ialah ketika Manusia Mau mencapai Harapannya itu Kalau sakit Untuk butuh Kesembuhan Kalau kehilangan Sesuatu Mencarinya Kalau ada yang Didambakan Berjuang Untuk mendapatkannya Ternyata Kadang-kadang Tidak setia Dan tidak Taat Mengikuti Perintah Tuhan Terkadang Manusia Mau Mengikuti Jalan Pikirannya Sendiri Seperti Kisah Naaman Dalam Bahan utama Perenungan Kita tadi Dia adalah Seorang Panglima Raja Aram Seorang Panglima Kesayangan Tuhannya Karena Melalui dia Merai Kemenangan Dalam Peperangan Namun Ia Terkena Sakit Kusta Dan Ia Dalam Mencari Kesembuhan Ia Pergi Ke Negeri Israel Setelah Mendapatkan Informasi Dari Seorang Anak Perempuan Israel Yang Tertawan Dan Sudah Menjadi Pelayan Istri Naaman Gadis Israel Itu Menyampaikan Bahwa Sekiranya Tuhanku Menghadap Nabi Yang Di Samaria Itu Maka Tentula Nabi Itu Akan Menyembuhkan Dia Dari Penyakitnya Pasal 5 Ayat 3 Naaman Menyampaikan Informasi Dari Gadis Israel Itu Kepada Raja Aram Tidak Memandang Ngeteng Bahwa Apola Netan Dait Piyate Pemban Tujuan Wah Gadis Tawanan Dan Menjadi Pelayan Istrinya Naaman Naaman Menyampaikan Kepada Raja Tentang Apa Yang Dikatakan Gadis Israel Itu Dan Raja Menyambutnya Dengan Baik Raja Menyuruh Naaman Untuk Pergi Ke Israel Berjuang Mendapatkan Kesembuhan Itu Bahkan Raja Aram Membantunya Dengan Mengirimkan Surat Kepada Raja Israel Supaya Ia Menyembuhkan Naaman Pegawainya Itu Tetapi Sayangnya Ketika Dibuka Surat Dari Raja Aram Ini Oleh Raja Israel Apa Reaksi Raja Israel Itu Sang Raja Israel Mengoyakkan Pakaiannya Dan Berkata Allah Ke Aku Ini Yang Dapat Mematikan Dan Dapat Menghidupkan Sehingga Orang Ini Mengirim Pesan Kepadaku Supaya Kusembuhkan Seorang Yang Berpenyakit Kusta Itu Mengapa Raja Israel Mengoyakkan Pakaiannya Dalam Menerima Surat Ini Karena Pemahaman Saat Itu Bahwa Penyakit Kusta Adalah Kutuk Dari Tuhan Dan Tidak Ada Orang Yang Bisa Menyembuhkan Selain Allah Sendiri Makanya Raja Katakan Allah Ke Aku Yang Dapat Mematikan Dan Menghidupkan Sehingga Orang Mengirimkan Pesan Ini Kepadaku Untuk Menyembuhkan Orang Yang Sakit Kusta Malahan Pikiran Sang Raja Sudah Berpikir Lain Dia Mencurigai Raja Aram Untuk Mencari Gara-gara Kepadanya Ia Katakan Tetapi Sesungguhnya Perhatikan Dan Lihatlah Ia Mencari Gara-gara Terhadap Aku Ayat 7 Namun Ketika Nabi Elisa Mendengar Bahwa Raja Israel Mengoyakkan Pakaiannya Maka Dikirimnya Lepesan Kepada Raja Bunyinya Mengapa Engkau Mengoyakkan Pakaianmu Biarlah Ia Datang Kepadaku Supaya Ia Tahu Bahwa Ada Seorang Nabi Di Israel Maka Datanglah Naaman Dengan Kudanya Dan Keretanya Lalu Berhenti Di depan Pintu Rumah Elisa Elisa Bukannya Dia langsung Pergi Menemui Dia Tidak Elisa Menyuruh Seorang Suruhan Kepadanya Mengatakan Pergilah Mandi Tujuh Tujuh Kali Kedalam Sungai Yordan Maka Tubuhmu Akan Pulih Kembali Sehingga Engkau Menjadi Tahir Ayat Delapan Sampai Sepuluh Bacaan Kita Tadi Apa Reaksi Naaman Saudara Saudara Dalam Usaha Mendapatkan Kesembuhan Naaman Mengandalkan Logika Berpikirnya Ayat Sebelas Mengatakan Tetapi Pergilah Naaman Dengan Gusar Sambil Berkata Aku Sangka Bahwa Setidak Tidaknya Ia Datang Keluar Dan Berdiri Memanggil Nama Tuhan Allah Lalu Menggerak Gerakkan Tangannya Di atas Tempat Penyakit Itu Dan Dengan Demikian Menyembuhkan Penyakit Kustaku Manusia Kadang Mengandalkan Pikirannya Naaman Berpikir Kesembuhannya Akan Dilakukan Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Ahli 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 Jampi Duniawi Yang Secara Spektakuler Akan Tampil Keluar Elisa Itu Kemudian Menyebut Nama Allah Yang Disembah Kemudian Menggerak Gerakkan Tangannya Di atas Penyakitnya Dan Dia Sembuh Itu Pikiran Yang Yang Lasim Dilakukan Oleh Dunia Tetapi Pikiran Tuhan Melalui Hambanya Tidak Demikian Bahkan Karena Berdasarkan Alur Pikirannya Naaman Ia Mengatakan Bukankah Abana Dan Parpar Sungai Damsik Lebih Baik Dari Segala Sungai Di Israel Bukankah Aku Dapat Mandi Di Sana Dan Menjadi Tahir Jadi Semakin Mempertajam Membanding Bandingkan Ukuran Duniawi Dengan Soal Kita Atan Kita Lukan Kepada Perintah Tuhan Melalui Hambanya Dia Mulai Membandingkan Kesegaran Sungai Abana Dan Parpar Di Damsik Yang Dipandang Jauh Lebih Baik Daripada Sungai Yordan Di Israel Soal Kesembuhan Soal Keberhasilan Dia Mau Ukur Dengan Pandangan Pikiran Keduniawiannya Dan Akhirnya Apa Nyaris Ia Tidak Berhasil Disembuhkan Karena Apa Yang Terjadi Ketika Ia Melanjutkan Pikirannya Itu Dikatakan Dalam Alkitab Kemudian Berpaling Laiah Dan Pergi Dengan Panas Hati Kalau Ia Lanjutkan Berpaling Bertolak Belakang Dan Meninggalkan Hamba Tuhan Itu Yang Tadinya Bertujuan Untuk Mendapat Kesembuhan Karena Mendengarkan Berita Dari Seorang Gadis Israel Kalau Dia Lanjutkan Dan Pulang Ke Negrinya Pulang Dengan Kosong Tak Ada Hasil Apa Tetapi Syukur Tuhan Memakai Yang Sederhana Hanya Dengan Pegawai Pegawainya Datang Menyampaikan Kepadanya Mendekati Dia Serta Berkata Kepadanya Bapak Seandainya Nabi itu Menyuruh Perkara Yang Sukar Kepadamu Bukankah Bapak Akan Melakukannya Apalagi Sekarang Ia Hanya Berkata Kepadamu Mandilah Dan Engkau Akan Menjadi Tahir Mandi Tujuh Kali Di Sungai Yordan Tidak Sukar Ayat 13 Bacaan Kita Ternyata Ia Mendengarkan Masukan Dari Pegawai Pegawainya Maka Turunlah Ia Membenamkan Dirinya Tujuh Kali Dalam Sungai Yordan Sesuai Dengan Perkataan Abdi Allah Itu Lalu Pulilah Tubuhnya Kembali Seperti Tubuh Seorang Anak Dan Ia Menjadi Tahir Bayangkan Hasil Atas Ketaatan Kepada Petunjuk Hamba Tuhan Kepulihannya Luar Biasa Tidak Tanggung Tanggung Kulitnya Seperti Kulit Anak Yang Masih Muda Jadi Terjemahan Bahasa Inggrisnya Dikatakan Like A Young Boy Ya Jadi Menjadi Seorang Kulit Seperti Anak Seorang Anak Laki Laki Bisa Dibayangkan Saya Ini Yang Sudah 52 Tahun Berubah Kulitnya Menjadi Seperti Kulitnya Roland Atau Dirga Halus Penyembuhan Yang Dilakukan Tuhan Kepada Naaman Sungguh Luar Biasa Ketika Ia Mau Taat Mendengarkan Perintah Tuhan Melalui Hambanya Apa Yang Terjadi Ketika Ia Telah Puli Saudara Saudara Ia Kembali Dengan Seluruh Pasukannya Kepada Abdi Allah Itu Tampillah Ia Di depan Elisa Dan Berkata Sekarang Aku Tahu Bahwa Di Seluruh Bumi Tidak Ada Allah Kecuali Di Israel Pengakuan Seorang Yang Bukan Umat Tuhan Bukan Orang Israel Orang Asing Orang Aram Tetapi Melalui Karya Allah Di Dalam Penyembuhan Yang Telah Dialami Di Israel Ia Sungguh Yakin Bahwa Betul Betul Allah Israel Itu Ada Allah Itu Adalah Allah Yang Telah Menyelamatkan Kita Dalam Yesus Kristus Sungguh Kesaksian Yang Ia Katakan Tidak Ada Allah Lain Di Seluruh Dunia Kecuali Di Israel Dan Ia Melanjutkan Dengan Pernyataannya Karena Karena Itu Terimalah Kiranya Suatu Pemberian Dari Hambamu Ini Ayat 15 Apakah Elisa Menerima Pemberian Itu Seolah-olah Dia Adalah Nabi Bayaran Tidak Elisa Menjawab Demi Tuhan Yang Hidup Yang Di Hadapannya Aku Menjadi Pelayan Sesungguhnya Aku Tidak Akan Menerima Apa-apa Ayat 16 Nah Aman Datang Dalam Segala Kemuliaannya Sebagai Seorang Jenderal Sejumlah Prajurit Dan Kereta Serta Membawa Pemberian Persembahan Itu 10 Talenta Perak Sekitar 340 Kilogram E6 Ribu Sikal Emas Sekitar 68 Kilogram Emas Dan 10 Potong Pakaian Sebagai Hadiah Dikiranya Untuk Memujurkan Bagaimana Penyembuhan Dari Seorang Hamba Tuhan Secara Spektakuler Ketika Ia baru Berangkat Dari Negerinya Dia Membawa Pemberian Ini Tetapi Ternyata Elisa Melakukan Sesuatu Sangat Jauh Dari Apa Yang Ia Pikirkan Elisa Elisa Bertindak Menurut Sikap Yang Tuhan Maui Bukan Yang Dikehendaki Manusia Ia Bertindak Memperlihatkan Bagaimana Belas Kasihan Allah Atas Kesembuhan Naaman Yang Diluar Dugaan Dan Logika Pikiran Manusia Tuhan Justru Berkenan Memakai Hal-hal Yang Sangat Sederhana Orang-orang Yang Sangat Sederhana Dalam Perbuatan Yang Sungguh Luar Biasa Itu Bisa Dibayangkan Kalau Seorang Panglima Tertinggi Raja Orang Kesayangan Raja Orang Yang Karena Dialah Kemenangan Kemenangan Diraih Namun Tidak Mendapatkan Tabib Yang Mampu Menyembuhkan Penyakitnya Di negerinya Tetapi Tuhan Memakai Hal-hal Yang Sederhana Orang-orang Yang Tak Terpandang Untuk Menjadi Saluran Berkat Semua Yang Dikemukakan Di dalam Yang Berhubungan Langsung Dengan Naaman Itu Dan Penyakitnya Tidak Ada Namanya Tidak Ada Namanya Ini Pernah Dihotmakan Almarhum Pendeta Daniel Rory Dalam Sebuah Pengurapan Pendeta Dikua Pelayan Tanpa Nama Toma Kamaya Tangkesanga Tidak Perlu Itu Nama Diperlihatkan Dalam Karya Ini Bayangkan Orang Yang Sederhana Hamba Perempuan Gadis Israel Orang Yang Ditawan Ketika Orang Israel Pergi Bergerombolan Keluar Dan Membawa Gadis Itu Dari Israel Dan Tiba Disana Menjadi Hamba Menjadi Pelayan Istri Naaman Tetapi Ia Mengeluarkan Bagaimana Pesan Yang Luhur Dan Mulia Disertai Iman Yang Kuat Bahwa Seandainya Tuhanku Pergi Ke seorang Nabi Di Israel Ia Akan Menyembuhkan Penyakitnya Luar Biasa Seorang Anak Gadis Tawanan Tapi Ia Bisa Menjadi Alat Di Tangan Tuhan Membawa Pesan Yang Sungguh Beriman Siapa Lagi Ada Suruhan Elisa Ketika Raja Israel Sudah Mengoyakkan Pakaiannya Bisa-bisa Terjadi Pertarungan Peperangan Karena Apa Raja Israel Sudah Mencurigai Raja Aram Ia Mencari Gara-gara Kepada Aku Ia Mengoyakkan Pakaian Tetapi Elisa Mengirim Pesan Tidak Disampaikan Siapa Yang Disuruh Tidak Dikatakan GHC Atau Siapa Mengirim Pesan Tidak Ada Nama Sudah Itu Naaman Bersama Prajurit Prajuritnya Kudanya Dan Keretanya Datang Ke Rumah Elisa Elisa Bukan Dia Yang Turun Dari Rumahnya Langsung Pergi Menemui Dia Semula Tidak Elisa Mau Perlihatkan Bahwa Ini Murni Tuhan Yang Berkuasa Menyebutkan Bukan Dia Yang Dia Suruh Adalah Dikatakan Seorang Suruhan Menyampaikan Suruhannya Elisa Yang Datang Dan Menyampaikan Kepada Naaman Pergilah Mandi Tujuh Kali Ke Sungai Yordan Sudah Itu Marah Naaman Karena Tidak Sesuai Dengan Pikirannya Mestinya Akan Terjadi Secara Spektakuler Elisa Datang Dan Menyebut Nama Tuhan Allah Dan Menggerak Gerakan Tangannya Di atas Penyakitnya Dan Penyakitnya Sembuh Tetapi Tidak Demikian Yang Dilakukan Oleh Elisa Ketika Ia Marah Mau Berbali Arah Dengan Panas Hati Apa Yang Dipakai Tuhan Pegawai Pegawainya Bayangkan Pegawai Pegawainya Yang Sederhana Bisa Mengatakan Kepada Seorang Panglima Sebuah Sikap Yang Mengubah Arah Pikiran Yang Tadinya Akan Pulang Berobah Menjadi Melanjutkan Misi Yang Lohur Dan Mulia Dengan Kata-katanya Mengajak Tuhannya Mengajak Komandan Luar Biasa Ketika Naaman Berubah Mengikuti Apa Petunjuk Tuhan Melalui Pegawai Pegawai Itu Hasilnya Luar Biasa Hanya Dengan Membenamkan Dirinya Tujuh Kali Di Sungai Yordan Ia Sembuh Bahkan Kesembuhannya Luar Biasa Dari Seorang Yang Sudah Tua Begitu Seorang Komandan Panglima Berobah Menjadi Kulit Yang Seperti Anak Laki-laki Muda Mujisat Kuasa Tuhan Luar Biasa Cara Yang Dipakai Tuhan Tak Mampu Dijangkau Oleh Pikiran Manusia Tuhan Memakai Media Sederhana Hanya Hanya Dengan Sungai Yordan Yang Tidak Seperti Pikiran Naaman Sungai Disana Didamsik Jauh Lebih Baik Dengan Cara Yang Sederhana Hanya Dengan Soal Ketaatan Kepada Perintah Tuhan Melalui Hamba-hambanya Melalui Orang Suruhan-suruhannya Dan Seperti Itu Juga Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Dalam Menyembuhkan Sepuluh Orang Kusta Hanya Dengan Taat Kepada Perintah Yesus Yesus Katakan Pergilah Perlihatkan Dirimu Kepada Imam-imam Ketika Mereka Taat Pergi Baru Di tengah Jalan Ia Sudah Sembuh Kuasa Tuhan Nyata Yang Terpenting Bagi Kita Adalah Kita Aten Mengikuti Perintah Tuhan Dan Dalam Kerendahan Hati Sikap Yang Dilakukan Oleh Naaman Tadi Yang Datang Dengan Kegagahannya Kuda Dan Keretanya Kemewahannya Kekayaan Dengan Sepuluh Talenta Perak Tiga ratus Empat puluh Kilogram Atau E6.000 Sikal Emas E6.000 Kilogram Emas Sepuluh Potong Kain Dikiranya Untuk Memujurkan Perjuangannya Untuk Sembuh Ternyata Nol Bukan Itu Yang Menyembuhkan Tetapi Karya Allah Yang Menyembuhkan Melalui Hambanya Yang Dibutuhkan Adalah Keren Hati Dan Ketaatan Secara Total Kepada Perintah Tuhan Mari Ibu Bapak Dan Sudara Sudara Percayalah Sepenuhnya Satu Satunya Allah Kita Tidak Ada Allah Lain Selain Daripada Allah Yang Telah Menyatakan Dirinya Di dalam Yesus Kristus Yang Menebus Dosa-dosa Kita Yang Kita Akan Peringati Melalui Perjamuan Kudus Saat Mari Percayakan Hidup Kita Dan Taatlah Kepadanya Dalam Ketulusan Dan Kerendahan Hati Ada Amin Sudara-sudara Amin Roh Kudus Menyertai Kita Dan Menguatkan Kita Menjalani Kehidupan Amin Amin